Assalamualaikum, halo jumpa lagi danda dan di video kali ini Egel mengeluarin varian TWS baru nih Buat kalian yang punya telinga peka banget dengan suara atau kurang nyaman dengan earbuds bentuk IM Nah ini dia TWS Egel Comfort Buds Desainnya seperti ini warnanya putih ya, kelihatannya cakep Untuk harga dan link sellernya bisa dicek di kolom deskripsi Kita balik ke belakang box, disini ada beberapa poin sellingnya Touch Control, Low Latency Mode Lalu ada fitur Active Noise Cancellation Berikutnya baterai tahan 28 jam 2 mikrofon YNC Lalu mode sleep dan musik equivalent Oh iya disini juga ada gaming mode Lanjut di paling bawah ini ada beberapa spesifikasinya Saya tampilkan saja di layar sambil buka boxnya Oke yang pertama ada buku panduan dan kartu garansi Lalu berikutnya kabel charger USB-C Dan terakhir ini dia charging case-nya Wih, feel di tangan enak banget nih Berasa premium Dan di dalamnya ini sudah terpasang earbuds-nya Ya saya rapikan dulu yang ada di atas meja ini Di skip saja Oke kembali ke charging case-nya ini Ini warnanya ternyata bukan putih biasa ya Seperti broken white Atau warna krem kalau kata orang Sunda Buid quality-nya cakep bener lembut Ukurannya pas di tangan enak digenggam Dan finishing-nya apik Nah tutup buka case-nya ini smooth banget Gak berisik Lalu magnetnya juga bagus nih Di bagian depan LED indikator Lalu bagian belakang port USB-C Dan di bagian dalam simple saja seperti ini Hanya ada tanda kanan dan kiri Nah yang cakep kali ini Dari desain earbuds-nya yang dibikin soft Dan berukuran kecil Seluruh bodinya ini hampir berselimut bahan rubber Lembut banget ya Dan ada ear cloud juga Di bagian paling depan panel sensor dan LED indikatornya Lalu putar pin charger Tanda kanan dan kiri Dan saya lihat disini desain ujung earbuds-nya gak lancip ya Agak sedikit pendek Lebih mirip bentuk half-in-ear yang pake karet Ya gak selancip bentuk EM ya Saat dicoba fitting Posisinya emang beneran enak banget nih Gak kebesaran atau ampe nusuk telinga Nah soal isolasinya sih memang gak begitu kedap Tapi cukup lah Nah untuk proses pairing cepat Koneksi kiri-kanan bagus Dan disini juga support SD audio Nah untuk panel touch sensornya responsif Navigasinya lengkap Bisa dicek di buku panduannya Untuk ubah mode, fitur ANC Fungsi angkat atau reject telepon Dan pengaturan volume juga ada Oke saya tes format 3D sound Gak ada masalah Gambaran arah suara tepat Jelas detail arah posisinya Lanjut soal latensi Disini saya langsung set di game mode saja Delivery suaranya termasuk bagus nih Gak ada masalah 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 Lanjut soal karakter audio Untuk sleep mode, musik mode, dan game mode Gak ada perbedaan tune suaranya Yang beda hanya dari powernya saja ya Fitur game mode paling kuat dari mode lain Begitu juga fitur ANC-nya gak bising dengan suara heatsink So far lumayan baik Meski saat play lagu minim kerasa bedanya dengan mode normal Mungkin karena hanya sekitar 23dB saja Nah varian yang ini terbilang warm Karakter suaranya aman di semua kuping Frekuensi tingginya cukup dominan di middle Proporsi bassnya sedang-sedang saja ya Gak meleber Lalu treble-nya juga cukup halus Dengerin akustik atau pop alternatif juga enak Volume di setting pole juga agak sember atau pecah Oke berikut ini kualitas mikrofonnya Halo T12 Halo T12 Ini adalah kualitas suara dari mikrofon TWS Eagle Comfort Buds Saya menggunakan aplikasi Audacity dari PC T12 Halo T12 Ini adalah kualitas suaranya dari mikrofon TWS Eagle Comfort Buds Ya di pengunjung video dengan harga 300 ribuan Bud quality-nya ini cakep bener Saya rasa varian ini wajib kalian coba ya Kalau dari segi desain jelas Yang ini berasa pas banget di kuping saya yang kecil Karena body earbudsnya yang munggil Konturnya pas Meski isolasi yang dihasilkan gak begitu rapat ya But so far karakter suaranya enak banget Aman lah buat siapa saja Oke sekian saja video kali ini Sampai jumpa di video selanjutnya Dadah Nur pamit Wassalamualaikum Sub indo by broth3rmax